welcome evapos channel ini dia namanya itu Muhammad Dwi Aprianto biasa yang akrab kami sapa dengan sebutan Panjul jadi saya biasa akrabnya sapa nya itu dengan sapa akrabnya itu Bung Panjul ya kebetulan juga dia ini adalah salah satu ketua umum organisasi kemahasiswaan yaitu Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia Cabang Jakarta Selatan Itum Semi Cabang Jakarta Selatan disini saya akan ngobrol bersama dia seputaran pengalaman dia dan dia sebagai anak asli Jakarta gimana perubahan Jakarta itu selama dia berada di Jakarta Panjul sehat ya? sehat terus Alhamdulillah semua itu karena yang penting kita sehat harus di jaman covid kan harus sehat iya, iya, iya iya, 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 iya Asli bahapa orang Jakarta asli, betawi, wow Gimana Panjul? eh, kira-kira pengalaman Panjul selama di Jakarta orang asli di Jakarta melihat perubahan Jakarta gimana? Kalau, gue sendiri ya gue kan dari kecil,..! emang lahir di Jakarta sampai sekarang udah sekitar 23 tahun dan juga di Ketum Semi kita lihat memang perubahan Jakarta yang sangat signifikan sangat besar lah kadang-kadang kita tahu Jakarta ini kan jadi magnet untuk para seluruh anak-anak muda dari daerah bahkan sampai ke Jakarta lalu bertemu bahkan bersaing satu sama lain tidak hanya sebatas keilmuan tapi fisik pun juga ada iya, Jakarta benar karena kan gue tinggal di daerah Manggarai juga oh di Manggarai sini ya, Jakarta Selatan kan? nggak ada Jakarta Selatan dari yang dulu itu banyak lah tempat-tempat bermain untuk anak-anak sampai sekarang itu sudah penuh lah sama rumah-rumah kan bangunan-bangunan dari yang awalnya itu ada renggang-renggang space antar rumah sampai sekarang itu rapat banget kan itu ngerasain banget sampai ada taman udah nggak ada jadi rumah lapangan udah jadi rumah jadi anak-anak ini udah nggak bisa bermain gitu sih terus juga apa ngerasain dulu dari jaman nyobain main di warnet sampai punya internet sendiri jadi waktu dulu ya waktu jaman-jaman SD SMP kan main ke warnet bareng temen-temen sekarang udah punya gadgetnya masing-masing dengan internetnya masing-masing dengan dunia yang sudah modern sudah modern di saat ini apalagi kan Jakarta memang menjadi konsen terhadap pembangunan ya nggak hanya sebatas bentuk fisik tapi juga kualitas SDM ya dengan internet juga itu sih yang gue rasain di Jakarta ya signifikan banget selama 23 tahun ini dari gue kecil mulai gue dari berpikir kan ngeliat kota Jakarta sampai akhirnya gue merasa bahwa gue terakhir di istimewa kenapa terakhir di istimewa? karena gue lahir di tengah kondisi tengah-tengah di Jakarta jadi kalau buka map Jakarta itu tengah-tengahnya itu manggarai setiabudi setiabudi jadi mau ke Jakarta Timur ke dekat ke Jakarta Barat dekat Jakarta Utara itu tengah-tengah sampai ke Jakarta Selatan paling bawah Jagakarsa itu dekat jadi tinggalnya itu itu tempatnya itu strategis ya strategis dan itu gue baru ngerasain ketika udah lulus SMA ternyata gue tinggal itu di tengah-tengah makanya gue ngalamin yang namanya itu pembangunan besar-besaran gedung-gedung rumah yang tadinya rumah udah ganti gedung karena dibeli oleh swasta dan lain sebagainya sebelumnya Panjul ini boleh saya tanya sedikit sebelumnya Panjul ini kuliah di mana? kalau gue kuliah di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka orang lebih kenal itu dengan Uhamka kampus hijau almennya hijau sih kalau untuk tanamannya gak banyak juga tapi memang itu salah satu kampus ternama juga itu iya iya kan Huhamka Huhamka Nah Ketum ini kan Ketum kan asli Jakarta ini nah apa motivasi Ketum Panjul sehingga memperanikan diri untuk mengambil ya kan sebagai ketua umum Semi Cabang Jakarta Selatan apa motivasinya? jadi ada beberapa pengalaman gue sih di organisasi ya ngelihat juga dari organisasi luar umumnya banyak loh pos-pos yang memang seharusnya itu disiakan oleh anak-anak muda yang berasal dari Jakarta karena kemampuan mereka itu tidak hanya kemampuan berpikir yang dipunya tapi kemampuan pengalaman terhadap melihat situasi kondisi Jakarta karena sebagai orang asli pasti mereka paham merasa terpanggil gitu merasa terpanggil harus kita juga bersaing bersaing bahwa anak Jakarta itu bisa itu kan poinnya bahwa kita bersaing di Jakarta bersaing di tenah kelahiran kalau bahasa orang-orang kita bilang kita lahir kita berak kita makan disini jadi kita harus bisa paham situasi itu jangan cuma jadi penonton gitu ya jangan jadi penonton kita harus melebur dan ikut berpartisipasi apalagi ini kan kita lihat sekarang kan dari masing-masing daerah ya Jakarta ini kan tadi yang sudah ketua umum panjir bilang bahwa sebagai magnet jadi semua penjuru daerah pasti datang ke sini saya juga salah satu anak daerah Maluku juga yang memang punya motivasi datang ke sini untuk belajar untuk belajar seperti itu ya dengan tujuan kita belajar itu saya bisa ketemu sama penjul sama kawan-kawan yang lain ada juga kawan-kawan dari Aceh dan sebagainya banyak karena memang ya itu satunya itu kita pengen berbaur pengen belajar ya kita saling kenal berarti itu itu motivasinya motivasinya terus ketum ini kan sekarang tinggal di Mangkara ya Mangkara ya ketemu bisa apa pasalnya di masa pandemi seperti ini kan mahasiswa banyak itu yang memang bingung dengan kondisi saat ini ya kan proses belajarnya juga secara online ya kan apa-apa pun itu semua itu serba apa namanya itu online apa kalau sekolah kan karena mengikuti ini ya apa pemerintah kan karena sekolah-sekolah negeri dan suasakan juga memang dibonongkan kemenikbud tapi yang harus gue lihat sih kalau di Mangkara sendiri di daerah kampungan gue kan di Menteng Atas itu juga melihat secara kondisi sosial di masyarakat itu kan pola hubungannya itu gak ada yang berubah sebenarnya jadi yang namanya COVID itu memang ada dan beberapa orang mengalami tapi tidak memberikan kita space kepada tetangga kepada orang untuk saling apa jauh jaga jarak tentu jaga jarak apa pakai masker tapi pola-pola kayak kita malam kadang-kadang masih sering kumpul tapi memang ada pakai masker juga tetap menjaga protokol kesehatan jadi situasi situasional ini teman-teman kan adik-adik ke para kalangan siswa-siswa memang rada terbentur dalam kondisi online karena dulu kita jaman-jaman di universitas saja itu tahun sekitar 2018-2019 itu ada salah satu universitas di daerah Depok Karbasa Dengan Jakarta itu menggunakan prinsip online tapi apa di bahasanya itu di olok-olok lu kuliah ngapain sih online kan lu ngapain sih kuliah kok gak pernah masuk kelas lu gak tau dosen lu gak tau ruangan kelas kan tapi pas sekarang di tengah pandemi justru dia ngolok-olok kita akan merasakan di kuliah online sekolah online kan ya begini sistemnya dan dia gak berasal ya gue udah pernah ngelakuin itu hampir 3 tahun dan teman gue disini bilang gue udah 3 tahun online jul jadi gue kebiasa tapi yang gue kasihan sih teman-teman yang gak pernah online apalagi anak-anak SD dimana yang memang di usia-usia dini ya itu harus ada yang namanya pemberian semacam motivasi secara langsung terus juga edukatif pemberian contoh karena kan kalau anak sekolah ini kan bukan hanya sebatas cari ilmu khususnya SD ya dia melihat perilaku seseorang merekam lah karena masih kecil merekam apa yang dia lihat dengan gurunya berperilaku gimana memberikan contoh dari mulai membuang sampah bertegur sampah saling satu sama lain ini yang gak ditemuin di online ini dia cuma secara daring aja ya daring pun hanya sebatas memberikan intelektual aja kemampuan berpikir syukur-syukur kalau kita aktifkan kamera ada yang gak aktifkan kamera ada yang gak aktifkan kamera atau gak yang paling lucu itu yang suka ini ya gue kan nongkrong di warkop di warkop dekat rumah itu kan dan itu kan biasa lah anak-anak kumpul ngobrol satu sama lain nanya gimana sekolah online nanya lah kalau gue kan ada yang masih adik-adik gue tanya satu-satu gimana ya pasti mereka kebingungan lah bang gini kok berubah kan yang lucu itu orang yang punya warkop anaknya sekolah bapaknya yang ngerjain tugasnya jadi anaknya yang sekolah ini kan dapet tugas karena anaknya ini apa yang namanya anak SD kan masih ada pikiran untuk bermain lah sama lah kita masih ada pikiran untuk bermain satu sama lain kan ketimbang menyelesaikan tugas kewajiban itu kan dia main handphone atau dia main keluar bapaknya yang ngerjain tugas jadi yang pinter tuh bapaknya bukan anaknya berarti sekarang kembali anaknya yang sekolah tapi bapaknya bapaknya yang ngerjain tugas berarti cerita sih jadi kadang-kadang kalau gue lagi nongkrong kan kita mengerjain akang kan akang ngapain kang dia lagi ngerjain tugas anaknya kadang-kadang itu sih yang lucu ya maksudnya tapi banyak lah mungkin itu kan sisi negatifnya iya bener tapi ada mungkin sisi positif lah karena kan kemarin dilulukan terkait era industri 4.0 ya terkait program digitalisasi dan sebagainya masalah-masalah apa tentang prinsip-prinsip online dan sebagainya itu kan udah digaungkan dari jauh-jauh hari dan hari ini kita merasakan itu bagian dari apa yang kita kaji kemarin-kemarin di kampus bisa gak teraksana itu sih apa pesannya nih ketum pesannya buat anak-anak muda buat siswa-siswa ya kan yang ada di DKI Jakarta dan seluruh Indonesia dengan kondisi saat ini kita kuliahnya itu apa sekolahnya itu daring online apa pesannya itu jadi semenjak udah diberlakukan PPKM level 1 ini ya itu kan sekolah udah mulai pake pola sistem shift jadi ada anak-anak yang udah masuk anak-anak yang dirumahkan dulu untuk meminimalisir keramaian itu kan jadi kelas-kelas itu masih dibatasi lah ruang berkerumunnya yang biasanya 40 hari ini 20 itu pun cuma sampai jam 9 jam 9 ganti lagi jadi pesannya sebenarnya harus diterapkan lagi sih pendidikan-pendidikan itu yang seperti orang-orang dulu bilang bahwa pendidikan di sekolah itu hanya sebatas penguat tapi pendidikan sejatuhnya itu kan di rumah karena ketika orang anak keluar rumah itu yang dipertanyakan adalah prinsip moral dan keahlakan karena dari keluarga dari keluarga jadi ketika kemampuan intelektual yang saya rasa berproses terutama orang tua dan guru bisa membantu lah saling bantu satu sama lain di pola online ini tapi yang penting bagaimana orang tua tetap mengajarkan poin ahlak poin perilaku lah ahlak kan bagian dari perilaku dan juga poin soal sopan santun itu yang memang harus didapat di rumah dari para anak-anak ini oke baik terima kasih Ipan Jul Ketua Umum Semi Camong Jakarta Selatan saya sebut dengan saya akrab siapa dengan sebutan Panjul ya kalau di kalangan aktivis Panjul kalau kalangan teman-teman mahasiswa tapi sepanjang saya perjalanan dari SD SMP SMA sampai keulai itu saya punya nama panggilan berbeda-beda jadi kalau 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 Bang Axel panggil inti apa kalau teman kalau seluruh kalangan aktivis itu mahasiswa kenal saya Panjul tapi kalau udah ke kampungan sedikit udah ke kampung adik-adik di SMA itu kenal saya itu Bang Ben Bang Ben siap Bang Ben jadi ada ada itu salah satu channel YouTube yaitu Kaboax itu yang ada namanya itu Om Ben ada di NTT nah disini di Jakarta namanya itu Bang Ben jadi apa kalau yang lucu itu jadi adik-adik gue yang di SMA masuk kampus tiba-tiba dia nongkrong kita punya basis nongkrongan itu kan nongkrong saya depan kampus adik-adik itu nyari saya nanya dengan teman nanya Bang Ben Bang ini ada yang kenal Bang Ben Bang Ben ini enggak terus anak-anak di kampus itu gak ada yang kenal karena kan saya di kampus itu kenalkan nama Panjul Panjul bener kalau Ben mereka gak kenal Ben mereka gak kenal terus ternyata dikasih lihat fotonya itu mereka ini Panjul tapi yang adik-adik saya SMA bilang ini Bang Ben ini Bang Ben bukan orangnya satu orangnya beda ada Uwi lah ada Bang Ben lah ada Panjul kan nama pasar nama pasar ya nama pasar jadi terinspirasi sih dari teman gue ya jadi suka dulu kan nonton bola-bola Persija itu kan kalau udah nonton bola Persija itu kan gaya-gaya kita bukan gaya-gaya yang rapi tapi pakai gaya-gaya celana betawi pakai baju Persija terus rambut kita dulu gondrong gondrong jadi ada orang bilang mirip Bang Ben Bang Ben itu Benyamin oh Benyamin Benyamin karena ngeliat poster Benyamin kan dengan Persija orang ngelirikan temen gue anak mampang dia bilang lu mirip ini mirip Ben ini kan karena gue senior dipanggil Bang Ben jadinya sampai orang tua murid itu yang seangkatan gue manggil gue Bang Ben jadi orang kenal Bang Ben tapi untuk karangan aktivis gak ada yang kenal Bang Ben Panjul ya Panjul oke baik siap oke baik terima kasih ya Bang Ben atau Panjul sudah mampir di Eva Post Channel ini kan kita masih berada di kondisi pandemi kita doakan semoga pandemi ini cepat berlalu dan proses belajarnya itu segera pulih segera pulih bertatap buka dan sebagainya dan mungkin juga buat teman-teman jangan lupa subscribe like dan komen Eva Post Channel terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati